Telah dikenal sejak dulu, toko souvenir yang berada di samping Museum Mula Warman, Jalan Tepian Pandan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Halo semuanya, siang ini saya sudah menari toko souvenir di samping Museum Mula Warman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bisa dilihat di belakang saya ini adalah toko souvenir yang akan di jalan tanggi. Bagaimana keseruannya? Mari ikuti saya. Di sini adalah salah satu tempat kerajinan tangan khas Kalimantan Timur yang masih sering diburu oleh para pembeli dari luar maupun dalam kota. Berbagai macam manik yang beragam bentuknya mulai dari cincin, gelang, petas, bahkan masih banyak lagi aksesoris dan souvenir lainnya. Inilah salah satu proses pembuatan anjat manik atau biasa disebut tas manik. Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan ini adalah benang, lilin, manik, spons kain, dan talikur. Proses pembuatannya membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu. Tas anjat ini pun bisa ditambah dengan nama pembeli. Untuk shoppender ini datangnya dari mana saja? Apa bapak bikin sendiri atau sama orang lain? Ada beberapa memang itu kami beli dari pengrajin-pengrajin luar dari BISU. Jadi sebagian juga ada yang kami buat sendiri. Pembeli itu untuk selama musim pandemi kini. Dari lokal Anteng Jarlong, lokal Anteng Jarlong sama Rindah paling jauh. Ada ya mungkin artinya nggak seramai sebelum masa pandemi. Nah, ini adalah contoh anjat manik yang sudah jadi. Bagus bukan? Untuk harga sendiri sangatlah bervariasi sesuai dengan bahan-barang aksesoris tersebut. Toko souvenir Kanza ini buka pada jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Terima kasih telah mengikuti saya. Adah Rasa Asabila, tim prokrim multimedia SMK Negeri Dua Tenggarung melaporkan.